Selamat pagi ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Maspor ada di kota Bandung, Jawa Barat dan Maspor seperti biasa memberikan 10 rekomendasi kuliner di sekitaran dari gedung sate Kota Madia, Bandung, Jawa Barat. Ternyata kulinernya banyak banget dan eco sangat. Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika. Warung Sate Karjan ini berada di Jalan Pasir Kaliki No. 13, Kota Bandung, Jawa Barat. Jam bukanya dari jam 12 siang sampai dengan jam 9 malam. Warung Sate Karjan ini sudah ada dari tahun 1925 oleh Pak Karjan di daerah Klaten, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1960 mulai membuka Warung Sate Karjan ini di lokasi ini. Warung ini sekarang telah dikelola oleh generasi ketiga dari Pak Karjan. Namun demikian, cita rasa dari sate ini tetap dipertahankan sehingga pelanggannya terus berdatangan dan pengunjungnya selalu banyak. Menu yang ada di sini yaitu Sate Kambing, Sate Buntel, Sate Ayam, dan Sate Sapi. Kemudian ada juga Tongseng, Gule, Sob Iga, Sob Ayam, dan lain-lain. Untuk minuman ada teh, kopi, susu, jeruk, dan berbagai macam jus. Saya hari ini memesan Sate Kambing satu porsi serta Tongseng satu porsi. Setelah saya menikmati dari menu di sini, menurut saya adalah rasanya itu sangat ecos sangat. Bumbu kacangnya rasanya adalah asin dan sedikit manis dan terasa itu kacangnya itu wow. Saya suka sekali di sini. Kemudian untuk dagingnya juga empuk dan tidak alot dan tidak berbau. Dan menurut saya ini benar-benar ecos sangat. Harga satu porsi untuk Sate Kambing yaitu Rp50.000. Sedangkan untuk Tongsengnya Rp48.000. Warung Nasi Bancaan ini berada di Jalan Trunojoyo, nomor 62, Citarom, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Jam bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Menu yang ada di sini banyak sekali yaitu ada nasi timbel, nasi liwat, dan nasi merah. Untuk menu laupahuknya juga banyak sekali yaitu ada ayam goreng, ada empal, ada cumi asin, ada limpa paru, ada tempe, ada tahu, ada orek tempe, ada pepes, ada jamur, ada kangkung, ada telur, sate, sosis bakso, dan sebagainya. Untuk minumannya ada teh, ada es doger, ada kopi, ada cinco, dan sebagainya. Kemudian ada cemelannya yang menjadi ciri khas yaitu otak-otak. Selain itu sopasti adanya lalaban dan sambal. Sehingga menurut saya menu di sini benar-benar komplit-plit-plit banyak sekali. Konsep dari warung nasi bancaan ini adalah mirip dengan rumah makan Sunda yaitu kita sebagai pembeli bisa mengambil sendiri nasi dan laupahuknya. Kemudian laup yang sudah kita pesan tadi kemudian bisa dimintakan tolong untuk digoreng kembali. Yaitu biasanya itu untuk ikan, daging, dan ayam. Untuk yang lain biasanya terserah dari kita bisa digoreng lagi ataupun tidak. Untuk minuman kita tinggal mengambil yang telah disediakan di sini. Setelah kita melakukan pengambilan kita ke kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah saya menikmati menu yang saya pesan, ya di sini benar-benar enak dan cocok untuk kita bersilaturahmi. Kita bisa berkumpul dengan family maupun dengan teman-teman kita. Karena gedung dari warung ini sangat luas sehingga cocok sekali kita untuk melakukan pertemuan-pertemuan di lokasi ini. Selain tempatnya nyaman, juga harganya masih terjangkau. Untuk harga makanan, menurut saya masih terjangkau. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa menu makanannya sangat banyak sekali dan harga yang ada di sini antara Rp1.000 sampai dengan Rp52.000. Hari ini saya memesan nasi, kemudian ada ayam, ada telur, ada tahu, ada tempe, ada berbagai macam sayuran, kemudian ada kopi dan jeruk. Total keseluruhannya adalah Rp62.000. Sebelah Sultan berada di Jalan Sultan Agong nomor 10 Citarom, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat. Jam bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Pemilik dari kedai sebelah ini adalah Mas Yendi. Mas Yendi mempunyai dua lokasi yang seberdekatan. Lokasi yang sekarang saya kunjungi ini biasanya dipakai untuk membeli secara online atau membeli dibawa pulang. Sedangkan apabila kita mau makan di tempat, kita bisa pergi ke satu lokasinya yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari sini sehingga kita bisa makan di tempat. Kebetulan tadi saya sudah mengunjungi ke lokasi yang bisa makan di tempat, namun belum siap sehingga saya kembali ke lokasi di sini sehingga saya memesannya untuk dibawa pulang. Menu utama yang ada di sini otomatis hanya sebelah saja. Saya hari ini memesan sebelah satu porsi. Dalam satu porsinya terdiri dari ada makaroni, ada kuitjo, ada sosis, ada kerupuk, dan ada tulang. Dan Mas Yendi ngasih tulangnya nggak terlalu pelit menurut saya karena tulangnya adalah banyak banget. Kemudian untuk kepedesannya kita di sini ada berbagai macam level. Kebetulan saya adalah tidak suka pedes sehingga saya menggunakan level 2. Rasa sebelahnya sendiri menurut saya ini adalah gurih dan rempah-rempahnya itu sangat terasa banget. Sedangkan untuk kuahnya kental dan enak banget. Harga satu porsinya dan dibawa pulang yaitu 15.000 rupiah. Warung Mikocok Mangdangdeng ini berada di Jalan Diponogoro No. 3A, Citarum, Bandung, Jawa Barat. Jam bukannya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Menu yang ada di sini yaitu Mikocok Biasa, kemudian ada Mikocok Ceker, Mikocok Sungsu, Mikocok Bakso, Mikocok Daging, Mikocok Iga, Mikocok Babat, dan Mikocok Spesial. Ada juga Sob Kaki, Sapi, Plesungsum, dan ada juga Mikocok Bakso. Mikocok adalah makanan khas Bandung, Jawa Barat. Salah satu Mikocok yang terkenal di Bandung di sekitaran dari gedung sate ini adalah Mikocok Mangdangdeng yang berada di Jalan Diponogoro ini. Mikocok Mangdangdeng sudah ada dari tahun 1958. dan pada tahun 1990 kemudian menetap di sekitaran daerah Palasari yaitu di Jalan Banteng. Kemudian hari ini saya mengunjungi yang paling dekat dengan gedung sate yaitu di lokasi di Jalan Diponogoro No. 3A, Citarum ini. Mikocok Mangdangdeng ini bumbunya menggunakan rempah-rempah yang banyak sekali sehingga rasa dari Mikocok ini benar-benar ecoh sangat dan berbeda dengan Mikocok di tempat lain. Rembusan kaki dan tulang sapinya itu menambah citarasa dari Mikocok ini dan yang paling istimewa adalah penyajiannya menggunakan sum-sum. Mikocok Mangdangdeng Satu porsi Mikocok Mangdangdeng ini terdiri dari Mikuning Gepeng, kemudian ada toge, ada potongan kikil, ada sum-sum, ada taburan daun seledri, serta bawang goreng. Terus kikilnya itu teksturnya itu benar-benar kenyal, tebal, namun lembut dan ecoh sangat. Harga Mikocok Sum-sum adalah Rp42.000 per porsi, sedangkan untuk Mikocok biasa Rp33.000 per porsi. Kue Balok Kang Didin ini berada di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 52, Husian Sastra Negara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Jam bukannya sampai dengan 24 jam, namun dalam kondisi pandemik ini disesuaikan dengan kondisi pada saat-saat itu, sehingga tidak sampai 24 jam. Menu di Kue Balok Kang Didin ini yaitu Kue Balok Mateng dan Kue Balok Setengah Mateng. Sedangkan untuk minumannya berbagai macam ada kopi, ada susu, ada teh, ada jahe merah, ada bandrek, pecikur, dan sebagainya. Hari ini saya mendapatkan informasi bahwa Kue Balok Kang Didin ini merupakan salah satu kuliner yang sangat legend di Kota Bandung, Jawa Barat. Saya datang pada siang hari sehingga tidak terlalu rame. Biasanya di tempat ini sangat rame sekali, namun hari ini kebetulan masa pandemik dan saya siang hari sehingga tempatnya tidak terlalu rame. Menurut saya tempatnya sangat sederhana dan kita bisa santai menikmati hidangan di lokasi ini. Warang Kue Balok Kang Didin ini sudah ada dari tahun 1950. Varian macam dari Kue Balok ini sangat banyak sekali yaitu ada original, ada green tea, tiramisu, selai blueberry, selai strawberry, ada nanas, ada kacang, ada coklat, ada kacang coklat, ada keju. Hari ini saya memesan Kue Balok Mateng dan Kue Balok Setengah Mateng. Menurut karyawan di sini yang menjadi favorit pelanggan di sini adalah yang Kue Balok Setengah Mateng. Setelah saya menikmati, menurut saya memang Kue Baloknya itu rasanya enak. Untuk lebih nikmat dalam makan Kue Balok ini lebih baik dalam kondisi panas maupun hangat. Tekstur dari Kue Balok di sini lembut dan ukurannya itu besar sehingga membuat saya ketagihan untuk makan Kue Balok ini. Harga Kue Balok di sini yaitu untuk original Rp 3.000, sedangkan untuk yang menggunakan rasa yaitu Rp 4.000. Harganya sama baik yang setengah mateng maupun yang mateng. Warung Bakso Cuan Ki dan Batagor Serayu ini berada di Jalan Serayu No. 2, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan sekarang ini sudah mempunyai 4 cabang di sekitaran Kota Bandung. Jam bukannya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Menu yang ada di sini yaitu Bakso Cuan Ki dan Batagor serta minumannya yaitu teh botol dan air mineral. Warung Bakso Cuan Ki dan Batagor Serayu ini sudah ada dari tahun 1990 dan mengambil nama dari Jalan Serayu ini. Tadinya saya mengira bahwa Cuan Ki ini adalah makanan ala Cina namun ternyata ini adalah suatu makanan mirip dengan bakso. Bakso Cuan Ki dan Batagor Serayu ini sangat terkenal di Bandung sehingga pada hari Sabtu Minggu maupun hari libur nasional disini antriannya sangat panjang sekali termasuk pada hari ini. Dan saya juga ikut antrian disini. Di antrian ini ada 2 grupang yaitu grupang pertama adalah untuk pembeli yang makan disini sedangkan di grupang yang satunya untuk pembeli yang membawa makanan dibawa pulang maupun menggunakan aplikasi online. Cuan Ki ini singkatan dari Cari Uang Jalan Kaki karena awalnya usaha ini dengan berjualan kaki dengan menggunakan gerubak dan berjualan secara berkeliling. Hari ini saya memesan 1 porsi Cuan Ki dan 1 porsi Batagor. Menu Cuan Ki disajikan dalam mangkok yang terdiri dari campuran dari bakso, tahu putih, tahu goreng, somai, dan batagor. Kemudian ditambah dengan daun seledri dan bawang goreng serta kecap. Bila kita mau menambah sambal dan saus, sudah ada disediakan di atas meja ini. Untuk somai, rasa ikannya itu benar-benar terasa sekali. Sedangkan batagornya terasa renyah dan enak. Untuk menu batagor juga disajikan dalam piring. Kemudian batagornya ini dipotong, kemudian diberikan saus kacang, dan ditaburkan ke dalam satu sisi dari batagor tersebut. Sehingga ini tidak campur. Apabila kita mau memakan batagornya, kita tinggal cocolkan batagor tersebut ke dalam sambal ini. Dan benar-benar baik batagor maupun cuan kinya rasanya itu kecoh sangat. Harga bakso cuan kinya, 17.000 rupiah. Sedangkan untuk batagor juga 17.000 rupiah. Untuk porsi setengah, baik bakso cuan kinya maupun batagor sama-sama 10.000 rupiah. Sedangkan untuk air mineral dan teh botol harganya 5.000 rupiah. Warung Kopi Purnama ini berada di Jalan Akta Teri No. 22, Banjewu, Bandung, Jawa Barat. Jam bukannya dari jam 6.30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Warung Kopi Purnama ini adalah warung kopi yang telah menjadikan suatu legend di Bandung, Jawa Barat. Karena sudah ada dari tahun 1930. Bangunannya juga masih asli dan di setiap sudut bangunan itu diberikan suatu desain yang sangat klasik. Banyak juga barang-barang antik dan lukisan yang berada di lokasi ini. Sehingga benar-benar saya di lokasi ini berasa seperti di Tempo dulu. Menu yang ada di sini yaitu ada nasi goreng, kemudian ada berbagai macam roti, baik roti dadar telur, roti telur mata sapi, kemudian ada telur original, ada bacang, ada sekba, ada roti bakar, dan ada serikaya. Sedangkan untuk minumannya ada susu, kopi, jahe, coklat, jeruk, dan teh. Dari sekian menu yang ada, saya direkomendasikan oleh karyawan di sini untuk mencoba kopi susu dan roti selai serikaya. Menu tersebut merupakan menu favorit di kede warung ini. Akhirnya pesanan saya datang dan menurut saya, kopi susunya itu memiliki rasa yang tidak terlalu manis, namun takarannya benar-benar pas. Kopi susu ini benar-benar cocok apabila dipasangkan dengan roti selai serikaya. Roti selai serikaya ini ada juga orang menyebutnya dengan roti kukus. Selainya itu lembut dan rotinya itu juga lekit, serta jangan lupa roti serikayanya itu adalah homemade. Jadi benar-benar kualitas dari roti ini benar-benar dicaga, sehingga saya bisa mengatakan bahwa roti selai serikaya di sini benar-benar kecoh sangat. Harga kopi susunya adalah 16.000 rupiah, sedangkan untuk roti selai serikaya atau kukusnya 18.000 rupiah. Warung roti gempol ini berada di Jalan Gempol Wetan No. 14, Citarum, Bandung, Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Jam bukannya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Warung roti gempol ini lokasinya berdekatan dengan warung Kopat Tahu Gempol. Lokasinya lebih ke dalam sehingga kebanyakan orang datang di gempol itu mengunjungi dua lokasi. Roti gempol ini mulai usahanya di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1958, kemudian pindah ke lokasi ini dan sekarang ini usaha ini sudah diteruskan oleh generasi penerus dari pendiri roti gempol ini. Roti gempol ini memiliki cita rasa yang selalu dipertahankan sehingga pelanggannya itu sangat banyak sekali. Hari ini kebetulan adalah hari Sabtu sehingga antrinya luar biasa banyak sekali dan dari kit saya memesan tadi, saya harus menunggu kurang lebih 45 menit. Bangunannya sangat sederhana namun saya disini sambil menunggu antrian saya, saya merasa nyaman berada di lokasi ini. Apabila kita mau makan disini, kita harus rela untuk antri karena meja dan korsinya itu sangat terbatas sehingga benar-benar disini kesabaran itu perlu. Roti gempol ini menawarkan dua jenis porsi yaitu satu perorangan dan yang berikutnya adalah untuk rame-rame. Untuk porsi persorangan ini cocok untuk kita makan sendirian, sedangkan untuk makan berame-rame bisa kita memesan dengan nama ririungan. Saya hari ini memesan untuk porsi sendiri dan menurut saya porsinya itu sudah bisa mengenyangkan dari porsi saya. Rotinya lumayan tebal dan teksturnya itu lembut dan empuk. Rotinya itu sebenarnya sudah enak, namun ini akan lebih enak lagi apabila kita menambah dari rasa dari roti ini dengan rasa asin, manis maupun spesial. Untuk kategori manis ini ada coklat, ada susu, ada kacang, ada serikaya, ada nanas dan stroberi. Sedangkan untuk kategori asin ini ada berbagai macam isian yaitu telur dan keju. Untuk kategori spesial yang disajikan disini isinya itu ada daging, ada telur dan ada keju. Harga untuk putih perseorangan manis adalah 12.000 rupiah, putih perseorangan asin 15.000 rupiah dan putih perseorangan spesial 20.000 rupiah. Warung Kopatau Gempol ini berada di Jalan Gempol Kulon, nomor 53, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Jam buka dari Kopatau Gempol ini dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang atau sampai dengan habis. Hari ini saya datang di lokasi sekitar pukul 7 pagi. Namun luar biasa setelah sampai di lokasi parkirnya sangat susah sekali sehingga saya harus berputar-putar. Setelah itu saya menemukan tempat parkir dan saya berjalan kaki kurang lebih 200 meter. Sampai di lokasi luar biasa adalah antrian. Banyak sekali orang antri untuk memesan Kopatau Gempol ini. Saya pun akhirnya ikut antri dan memesan dari menu ini. Kopatau Gempol ini sudah ada dari tahun 1975 dan menurut informasi yang saya dapatkan bahwa Kopatau Gempol ini benar-benar sekarang sudah menjadi legendaris dan banyak sekali para wisatawan lokal untuk mencoba kuliner ini. Menu utamanya terus terang hanya satu yaitu Kopatau. Saya memesan Kopatau dan teh manis. Dalam satu porsi Kopatau ini terdiri dari potongan kupat atau potongan lontong, kemudian ada tahu kuning, ada kerupuk merah, ada toge, dan kemudian disiram dengan bumbu kacang. Alternatif lain adalah bisa juga dengan menggunakan sambal kecap. Semua tergantung dari selera kita masing-masing. Setelah selesai saya menikmati menu ini, saya berpendapat bahwa Kopatau Gempol ini adalah rasanya memang enak dan campuran dari bahan-bahan yang dibuat ini benar-benar sangat pas dan sehingga saya bisa mengatakan ini menunya adalah ecoh sangat. Kopatau Gempol ini cocok sekali untuk dinimatin pada saat kita sarapan pagi. Yang menjadi ciri khas atau yang membedakan Kopatau Gempol dengan Kopatau lainnya adalah kerupuk gendar. Kerupuk gendarnya ini berwarna merah dan kuah bumbu kacangnya ini rasanya benar-benar ecoh sangat. Walaupun antriannya banyak, namun pelayanannya disini sangat cepat sehingga kita menunggu pesanan kita itu tidak terlalu lama. Yang menjadi perhatian saya adalah ketupatnya ini benar-benar gede banget. Harganya Rp18.000 per porsi. Sate Jandu Mbok Ayu ini berada di belakang gedung sate Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Jam bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore ataupun sampai dengan habis. Menu yang ada disini yaitu sate ayam, sate daging sapi, dan sate jandu. Salah satu warung sate yang sangat populer di sekitaran gedung sate Bandung adalah sate Jandu Mbok Ayu. Dan kita disini harus rela antri kurang lebih 1 jam. Karena hari ini kebetulan adalah hari libur. Saya kemudian juga ikut antrian disini dan kondisi cuaca hari ini adalah sedang rintik-rintik hujan. Pada tahun 1970-an, Ibu Ngatemi berjualan sate Jandu ini di sekitaran dari gedung sate dengan cara berjualan keliling. Kemudian pada tahun 1990, pindah di lokasi ini sampai dengan sekarang ini. Kemudian oleh pelanggan, dinamakan tempat ini adalah sate Jandu Mbok Ayu. Sekarang ini usahanya sudah dikelola oleh anak dari bunga temi, yaitu Mbak Yuli dan Mas Tovan. Sate Jandu adalah sate yang berasal dari daging kalenjer payudara sapi. Teksturnya itu lembut dan gurih, sehingga sate Jandu ini banyak disukai oleh pelanggan. Saya hari ini mencoba sate Jandu ini. Namun saya, saya campur dengan sate ayam dan saya campur dengan sate daging sapi. Setelah saya mencoba di sini, menurut saya satenya itu memang nikmat, apalagi diberikan dengan bumbu kacang. Tekstur bumbu kacangnya berbeda dari sate pada umumnya, karena bumbu kacang di sini lebih kental dan terasa campurannya, rempah-rempahnya itu pekat dan baunya itu menambah selera makan sate ini. Kita juga bisa melihat cara memproses membakar sate ini karena pemproses pembakarannya ada di depan kita, yaitu di sebelah dari kasir ini. Pembakarannya menggunakan arang dan bantuan kipas angin. Setelah giliran kami dari antrian adalah kemudian kami memesan dan setelah memesan kemudian kami membayar dan setelah membayar kita antri sebentar kemudian diberikan menu sesuai dengan pesanan kita. Untuk harganya sebagai berikut, Sate Ayam Rp25.000 per porsi Sate Sapi Rp30.000 per porsi Dan Sate Jandu Rp25.000 per porsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! M Outro